Saudara Serikat, buruh merayakan puncak hari buruh atau May Day yang bertajuk May Day Viesta. Masa buruh memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Buruh dari wilayah Jabertabek dan wilayah lain berkumpul di Stadion Utama GBK. Sebanyak 2.000 bus yang membawa rombongan buruh memasuki kawasan GBK. Polisi memperkirakan ada 60.000 buruh yang merayakan May Day di Stadion GBK. Sebelumnya, Sabtu siang, Masa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Saat menyuarakan tuntutan di depan gedung DPR, Serikat Buruh menyampaikan 18 tuntutan. Beberapa poin yang disampaikan, antara lain menolak pengesahan revisi Undang-Undang tentang membentukan peraturan perundang-undangan P3 serta penurunan harga bahan pokok. Kerja, 2. Turunkan harga bahan pokok, 3. Sahkan RU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, tolak revisi Undang-Undang Serikat Pemerintah Serikat Buruh, 4. Tolak upah murah, 5. Tolak outsourcing, hapuskan outsourcing, 6. Tolak kenaikan pajak PPN, 11%, 7. Sahkan Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Anak Buah Kapal dan Guruh Migran, ke-8. Tolak pengurangan peserta penerima bantuan Iuran Jamin Kesehatan, ke-9. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria, ke-10 stop. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengecek langsung perayaan Hari Buruh di kawasan GBK. Kapolri memberikan semangat dan mengapresiasi kinerja buruh yang ikut membantu pembangunan negeri. Selain itu, buruh juga dinilai membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Semoga buruh semakin sejahtera. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan apresiasi dan kehormatan setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan buruh yang telah bersama-sama berjuang bersama seluruh elemen bangsa yang lain pada saat kita menghadapi pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh dari Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, serta Pasuruan tiba di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Selain menuntut pemerintah untuk segera menghapus sistem kerja outsourcing, juga mendesak Gubernur Jawa Timur untuk segera berevisi upah minimum Kabupaten Kota. Di Medan Sumatera Utara, Saudara Buruh menggelar aksi mimbar bebas. Tuntutan pun disampaikan buruh, antara lain melalui Undang-Undang Cipta Kerja, penghapusan sistem kerja outsourcing, hingga meminta harga bahan pokok seperti minyak goreng turunkan. Aksi ini pun mendapat pengamanan dari polisi. Bagaimana jalannya Mayday di sore hari ini? Ada jurnalis Kompas TV, Francisco Dunasiano di Glorobung Karno, Jakarta, dan Virgianti Kusuma di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan ke Francisco terlebih dahulu di Jakarta. Cisco, bagaimana jalannya Mayday Viesta di GBK saat ini? Baik berjalan kondusif dan juga aman di Stadion Utama Glorobung Karno, Ibrahim, dan juga Saudara pada petang hari ini. Dan kami dengarkan di belakang kami saat ini adalah Presiden KSPI, yaitu Syed Iqbal, sedang memberikan orasi kepada para peserta Mayday Viesta 2022 pada hari ini. Dan kalau kami lihat ataupun juga tergambar di belakang kami di visual anda, sedangnya ada 50 ribu buruh dari Serikat Pekerja, ataupun juga dari Partai Buruh dan Gerakan Buruh yang hadir untuk menyemarakan ataupun dalam masa aksi pada petang hari ini. Dan dari pantauan kami juga ini berjalan cukup kondusif, dan tadi juga sempat dihadiri atau dihucun juga didatangi juga oleh Kapolri, yaitu Jenderal Ristio Sigit Pabowo, yang mengucapkan apresiasi kepada para buruh dan juga berterima kasih kepada para buruh yang telah membantu pergerakan ekonomi nasional. Terkait dengan apa saja kemudian yang disampaikan dalam Mayday Viesta 2022 ini, cukup menarik sebenarnya Ibrahim dan juga Saudara. Ada 18 poin, tapi kalau kami bisa membaginya dalam kategori ini, secara lebih spesifik adalah terkait masalah ekonomi, kemudian kesejahteraan para buruh, dan juga masalah politik dibahas dalam 18 poin ini. Tadi dijelaskan kemudian dalam orasi terhadap awak media dan juga para dekat-dekat buruh, ini menjelaskan adalah menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga ini adalah menurunkan partisipasi para buruh dalam pembentukan Undang-Undang tersebut Ibrahim. Kemudian adalah tajuk utama yang disampaikan adalah terkait masalah pengesahan RUU PPRT, tolak revisi Undang-Undang P3, yaitu adalah membentukan peraturan perundang-undangan. Inilah kemudian yang cukup menarik ataupun menarik perhatian kami sebagai awak media, karena ketika kemudian Undang-Undang tersebut ataupun yang juga diaspirasikan oleh para buruh hari ini tidak dijalankan oleh pemerintah ataupun juga tidak didengarkan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin. Para buruh ini akan melakukan stop produksi 3 hari, 3 malam seperti itu yang disampaikan dengan menghentikan ataupun juga mengajak 5 juta buruh dalam skala nasional seperti itu untuk agar aspirasinya bisa didengarkan oleh masyarakat. Karena menyangkut soal ini juga ada beberapa poin yang sebenarnya menarik Ibrahim, yaitu masalah kenaikan upah para pekerja yang selama ini tidak naik selama 3 tahun. Karena dengan demikian ini menurunkan daya beli masyarakat. Padahal di poin-poin yang lain dari segi ekonomi kalau kami lihat, ini juga menarik. Karena para buruh juga menuntut adalah menolak kenaikan harga bahan pokok, mulai dari minyak, daging, dan juga rencana kenaikan bahan bakar minyak, pertawait, dan juga LPG subsidi 3 kg. Karena seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa upah dari buruh ini tidak naik selama 3 tahun. Itulah yang bisa kami kutip kemudian pernyataan yang disampaikan oleh KSP sendiri. Nah, kemudian yang menarik adalah dari segi politik yang sebenarnya Ibrahim juga. Dimana adalah untuk pemerintah melaksanakan pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Karena bukan tidak mungkin apabila kemudian pemilu tersebut tidak dijalankan secara tepat waktu, secara jujur dan aldir, dan juga tanpa politik uang, bukan tidak mungkin para buruh juga akan turun untuk meminta kepada pemerintah ataupun mendesak dari KPU ini untuk mendengarkan apa yang diaspirasikan oleh para buruh tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya. Itulah kemudian sejumlah poin yang menarik yang bisa kami sampaikan dari 18 poin tersebut. Ibrahim. Baik, ini di Jakarta kita langsung bergeser ke Surabaya, Jawa Timur. Virjianti Kusuma. Apa saja yang disuarakan Mas Sabur di Surabaya? Baik, Virjianti tahan dulu tampaknya sambungan audio kami bersama dengan Anda. Virjianti terganggu. Kita akan coba untuk memperbaiki sambungan audio kami bersama dengan Virjianti Kusuma, jurnalis Kompas TV yang memantau jalannya aksi Mayday di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan coba kembali sambil menunggu untuk memperbaiki sambungan audio kami bersama dengan Virjianti Kusuma. Di Surabaya, Mas Sabur yang berasal dari berbagai daerah, tadi di Mojokerto, kemudian juga di Gresik, mereka langsung berkumpul di depan kantor DPRD Surabaya. Virjianti, apa saja yang disuarakan buru di Surabaya? Ya, Virjianti. Baik, Rama dan Saudara, ada beberapa hal yang disuarakan para buru dalam acara hari ini. Yang pertama adalah menyesat Gubernur Jawa Timur untuk merevisi upah minimum total kabupaten dan juga menjalankan WMSK yang hingga saat ini belum diwisahkan oleh Gubernur Jawa Timur. Selain itu, mereka juga menuntut agar masalah kesehatan, terutama keanggotaan BPJS Kesehatan yang meliputi 600 ribu lebih warga miskin di Jawa Timur untuk segera diaktifkan kembali. Kemudian, untuk pemerintah pusat, mereka menuntut agar ada penurunan bahan pokok karena ini sangat memberatkan para buru. Selain itu, mereka juga menolak jabatan tiga periode. Dan dalam acara hari ini juga mereka mendeklarasikan partai buru yang diharapkan bisa menyuarakan aspirasi para buru. Demikian, Rahmat. Baik, terima kasih Virgianti Kusuma untuk laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada rekan Francisco Donasiano yang telah melaporkan bagaimana aksi Mayday di Serian Utama Gelora, Bungkano, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.